Dua remaja putri asal desa Cibanteng, kejamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat ditemukan oleh warga sudah tidak sadarkan diri. Diduga keduanya di Cekoki, Miras. Dua remaja putri berbaju hitam tetap tidak sadar meskipun sudah dibangunkan oleh warga Cibanteng, Bogor, Jawa Barat. Saat dimintai keterangan, keduanya tidak bisa menjawab pertanyaan warga dengan jelas. Dari mulut kedua remaja putri yang diperkirakan usia belasan tahun ini, tercium aroma minuman keras. Menurut warga, mereka ditemukan warga sudah tidak sadarkan diri di jalan Abdul Fatah, kejamatan Ciampea, Bogor. Tidak ada satupun warga yang mengetahui identitas dua remaja putri ini, karena bukan warga sekitar. Wanita yang tergeletak di samping. Ternyata itu wanita yang nyekok minuman keras. Ternyata si cewek itu tidak tahu dengan koronavirusnya awalnya kayak gimana. Dan apun sekarang itu si korban langsung dibawa ke orang tuanya. Dan sekarang tinggal melanjutkan lagi ke lelaki yang membawa cewek itu. Jadi si lelaki itu pasti bermainnya dengan cewek itu. Warga sekitar sini tidak ada yang tahu ya? Warga yang di sini tidak ada yang tahu. Setelah menunggu beberapa jam, dua remaja sempat mengatakan alamat asalnya. Warga akhirnya mengantarkan ke lokasi alamat yang dimaksud. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Anyus melaporkan.